Perumbu Lok Subdifre Kuala Tungkal memastikan persediaan beras untuk 3 bulan ke depan di wilayah Kabupaten Tanja Barat dan Tanja Timur dalam kondisi cukup dan aman mencapai 685 ton. Persediaan beras untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur selama 3 bulan ke depan telah tersedia di dua gudang di Kecamatan Tungkal Ilir dengan stok 685 ton beras. Persediaan beras tersebut dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perumbu Lok Subdifre Kuala Tungkal Rahimuddin mengatakan, pasokan beras di Perumbu Lok telah mencukupi, hanya saja pasokan yang masuk ke gudang terlambat. Namun dipastikan ketersediaan beras tersebut mencukupi hingga 3 bulan ke depan, terutama pada perayaan Idul Adha. Selain itu pihak Perumbu Lok Subdifre Kuala Tungkal saat ini melakukan serapan pasokan dari petani di sentral beras yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Ini masih ada 658 ton sekian, dan diperkirakan dari stok yang ada ini, insya Allah itu bisa mencukupi sampai dengan Desember, akhir tahun ini kita bisa mencukupi stok. Terima kasih. Terima kasih.